Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar terbaru menyebutkan bahwasannya, Angkatan Udara Iran telah menerima dua unit jet tempur Sukhoi Su-35 pertamanya dari Rusia. Adapun, disebutkan jika Iran secara resmi menerima Su-35 tersebut dalam sebuah upacara tertutup di pabrik pesawat Komsomols on Amur. Sobat sekalian, kedua pesawat tersebut kemudian diangkut dalam keadaan terurai menggunakan pesawat kargo Antonov ke Bandara Mehrabat di Teheran. Setelah tiba, pesawat dipindahkan ke pangkalan Angkatan Udara Taktis Ketiga di dekat Hamadan untuk dirakit. Diketahui, awalnya, pesanan tersebut adalah 25 pesawat Su-35 untuk menggantikan F-14 yang sudah tua. Akan tapi, kemudian ditingkatkan menjadi 50 unit untuk juga menggantikan jet tempur tua lainnya, yakni McDonnell Douglas F-4E Phantom 2. Jadi, usut punya usut, Iran sendiri memesan setidaknya total 50 unit Su-35 dari Rusia. Ini merupakan salah satu ekspor pembelian Su-35 terbesar di luar Rusia. Su-35 merupakan pesawat tempur multiperan kelas berat yang telah proven dan dapat dilengkapi berbagai rudal jelajah canggih buatan Rusia. Sobat sekalian, keberhasilan ekspor ini terjadi ketika menguatnya hubungan antara Rusia dan Iran. Dikatakan, setelah memasok drone kamikaze sahed dan memberikan lisensi untuk memproduksinya di Rusia, Iran mendapatkan lampu hijau untuk mengakui sisi Su-35. Sebagai persiapan untuk mengoperasikan Su-35, Angkatan Udara Iran telah melatih pilotnya menggunakan jet latih canggih Yak-130 yang dibeli dari Rusia pada tahun 2022. Adapun, gelombang pertama para pilot Su-35 Iran diharapkan akan lulus pada bulan Desember tahun 2024 ini. Sobat sekalian, kini Iran telah menerima jet tempur Su-35 baru pesanannya. Nah, lantas apakah Indonesia kedepannya juga bakal membeli jet tempur dari Rusia? Dimana, rumornya Indonesia tertarik dan berpotensi mengakui sisi Su-57 dari negeri beruang merah itu. Hal ini mencuat setelah KSAU menaiki Su-57 pada acara Zuhai Airshow 2024 lalu. Adapun, kontrak pengadaan Sukhoi Su-35 Indonesia juga masih belum dibatalkan, hanya dibekukan untuk sementara. Nah, selain itu, menariknya, Indonesia telah mengajukan permintaan resmi untuk membeli senjata dan peralatan militer dari Rusia selama periode tahun 2025 sampai tahun 2030 dan bahwa permintaan tersebut sedang dievaluasi. Dikatakan, setidaknya terdapat tujuh kontrak pengadaan alutsista yang bakal diteken Indonesia dan Rusia. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.